Disini saya baru tau, asli disini saya baru tau ya guys ya Jadi semua warga-warga Malaysia nih tau Kalau misalnya pencipta lagu deh orang nih, kebangsaan mereka Itu orang Indonesia Indonesia sama Malaysia nih bagaikan siang dan malam Kenapa pula bisa siang dan malam beda? Sebab kalau nak jadikan satu hari, kita perlukan siang dan malam Si siang cemburu pula sama malam Malam pula cemburu dengan siang Jadi gitulah begaduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Wujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali Dan saya ini baru tau akan hal ini ya guys ya Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys Let's go Turunan Minangkabau di Indonesia nih Dia banyak jadi orang besar dekat Malaysia Indonesia pun banyak juga beda Ada Muhammad Hatta, Tan Malaka Tapi ini sekarang yang aku nak bahas Pencipta lagu Negaraku di Malaysia Oh lagu kebangsaan Malaysia Iya, tapi tak hanya lagu kebangsaan Malaysia aja dia buat Dia ada buat lagu untuk negeri Selangor sama negeri Melaka Tapi dia boleh sampai ke Malaysia tuh gara-gara apa beda? Jadi gini Mbak Yu Di tahun 1963 itu ada namanya Konfrontasi Indonesia-Malaysia Jadi si pencipta lagu Negaraku nih dia pergi ke Malaysia Terus dia ciptakanlah lagu Negaraku tuh? Tak langsung lah Mbak Yu Ada proses dia Jadi dia tuh bekerja dulu kat sana Tapi sebenernya lagu Negaraku Malaysia nih Orang Malaysia sebenernya tau tak Kalau penciptanya nih orang Indonesia beda? Jadi kata Dazidin Aziz tuh dekat TikTok Aku tengok dekat video dia Dia bilang Malaysia tak pernah menutup Kalau misalnya fakta dari si Saiful Bahri Pencipta lagu Negaraku Itu adalah kelahiran bangsa Indonesia Terus kalau kita cari di internet Memang si Saiful Bahri tuh lahir di Indonesia beda Di sini saya baru tau Asli di sini saya baru tau ya Ya mungkin karena Kita tidak pernah membahas akan hal itu gitu kan Makanya Apa namanya pengetahuan saya Tentang penciptanya Itu siapa gitu kan Kita jadi kurang tau Dan di video ini saya baru tau ya Jadi semua warga-warga Malaysia nih tau Kalau misalnya pencipta lagu dia orang nih Kebangsaan mereka Itu orang Indonesia Jadi sekarang Saiful Bahri ini udah jadi warga negara Malaysia Atau belum beda? Yang aku tau dari budak Zidin Aziz tuh Dia bilang katanya udah jadi warga Malaysia Bahkan pun Anak cucu dia sekarang menetap dekat Malaysia Jadi Saiful Bahri tuh lahir di Indonesia dimana beda? Indonesia ini kan luas Dekat Minangkabau 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 ini pun luas beda Minangkabau ini kat mananya? Lembah Harau Agam Danau Maninjau Semuanya Minangkabau tuh beda Solo pun Minangkabau Minangkabau yang mana satu? Ayah kumbuh lah Mbak Yu Kau belum sebut kan tadi? Oh apa ayah kumbuh? Tuh yang sebelum ke Bukit Tinggi Bukit Tinggi tuh yang dekat Jam Gadang tuh kan? Iya termasuknya lah Beda Kalau pencipta lagu Majulah Singapura Itu siapa pula penciptanya beda? Orang Indonesia juga tak? Yang aku tau Majulah Singapura nih Pencipta lagunya orang Minangkabau juga Mbak Yu Namanya Zubir Said Orang Minangkabau juga yang menciptakan lagu Majulah Singapura tuh beda? Jadi dia nih orang Minangkabau Mbak Yu Dia bekerja di industri film Jadi membuat film-film untuk lagu-lagu Malaysia Film-film Melayu zaman dulu Jadi waktu itu nama industri film dia tuh Catai Kris Dia komposter musik kat situ Terus kalau misalnya si Saiful Bahri tadi tuh Dia komposter musik di film Tiga Dara Berarti Zubir Said nih ada berapa banyak lagu yang diciptakan beda? Banyak Mbak Yu Ada sekitar 1.500 lagu Jadi dia nih tetap warga negara Singapura Atau balik ke Payakumbu beda? Kalau itu aku tak paham Mbak Yu Tapi dia meninggalnya dekat Singapura Mbak Yu Di tahun 1907 Berarti sebelum ada Indonesia Orang-orang dari daerah Sumatera nih Pergi ke Malaysia Singapura Merantau kesana beda? Eh kalau orang Minang tuh dia dekat mana-mana Mbak Yu Sama orang Jawa pun gitu juga Iya sih Terus Tok Zubir Said nih dia juga mengubah lagu patriotik lagu anak-anak Jadi semoga bahagia nama judulnya Berarti Malaysia dan Singapura tidak menutup informasi atau fakta bahwasannya lagu kebangsaan Malaysia dan Singapura itu lahir di Indonesia penciptanya Iya Mbak Yu Kok cari ke internet pun ada? Kalau ke atas si Zidinazis tuh Indonesia sama Malaysia nih bagaikan siang dan malam Kenapa pula bisa siang dan malam beda? Sebab kalau nak jadikan satu hari kita perlukan siang dan malam Si siang cemburu pula sama malam Malam pula cemburu dengan siang Jadi gitulah bergaduh Adik beradik pun bergaduh Bagaimana sampan tuh golek Adik cantik dicium Apek Apek tuh apa pula beda? Kau tanya sama Cici Teater Victoria dekat Singapura nih Merupakan tempat Zubir Said tuh mementaskan pertama kali musiknya untuk umum Termasuklah lagu Majulah Singapura Itu dipentaskannya tuh 6 September 1958 Mbak Yu Jadi Tok Zubir Said nih datang dari Payakumbuh ke Singapura tuh umur berapa beda? Dia datang tuh di tahun 1928 Mbak Yu Di umur 21 tahun Jadi kawan-kawan dia nih sering cakap dengan dia Kalau Singapura nih tempat-tempat lampu-lampu bergemerlapan Kopi susu dan mentega Barang-barang mewah yang tak pernah didapatkan di Sumatera Mbak Yu Dia pergi tuh ke Singapura pakai kapal kargo Tanpa sesu sama izin dari orang tua dia Karena orang tua dia nih Dia yakin kalau misalnya musik ini bertentangan dengan agama Berarti Singapura di tahun itu udah canggih beda? Iya sampai nih Kawan-kawan Tok Zubir tuh dia cakap Kalau misalnya di Singapura nih banyak barang-barang mewah yang tak dapat di Pulau Sumatera Berarti kejadiannya sampai sekarang beda? Iya Singapura lebih maju daripada Tanjung Pinang Mbak Tam Karena dari zaman-zaman dulu kalau mau cari barang-barang branded memang adanya di Singapura beda Singapura ya kan? Kalau sekarang Apple Store ada di Singapura beda Barang-barang branded pun ada di Singapura Iya dari zaman aku kecil itu udah ada namanya Second Singapore Hah di tahun 2024 nih Malaysia pun baru ada Apple Store kan? Tapi Indonesia belum ada Mbak Yu Singapura udah lama udah ada Meskipun seketul kan? Kita orang Tanjung Pinang nih kalau nak ke Singapura kepleset sikit udah sampai Singapura Sampai ada jokesnya macam gini Kok nak bagaimana? Singapura singgah ke dapur Karena saking deketnya ya Dekat Singapura nih Tok Zubir dia bergabung dekat wayang bangsawan City Opera Mbak Yu Kelompok opera nih dia pemainnya banyak dari bangsa Melayu Dia belajar main musik tuh menulis musik juga dengan notasi barat Namun pekerjaan dia ini kan berakhir Seiring meletusnya Perang Dunia Kedua Tok Zubir Syed nih punya bini tak beda? Setelah Tok Zubir dia menikah Dia nih bawa istri dia bini dia tuh pergi ke Bukit Tinggi Sumatera Di tahun 1941 Itu yang ingat tak yang aku ceritakan tentang Tambak Jawor tuh Itu kan lagi terjadi Perang Dunia Kedua tuh Antara Jepang dan Inggris dekat Malaysia Sama Temasek Singapura Dia balik lagi ke Singapura nih di tahun 1947 Jadi dia menetap dekat sana sampai dia wafat Nah wafatnya itu di 1987 Mbak Yu Setelah balik lagi ke Singapura dia kerja apa lagi beda? Setahu aku nih dia fotografer sama penulis Tapi untuk surat kabar Nama surat kabarnya tuh surat kabar utusan Melayu Karya-karya yang terkenal dari Tok Zubir ini apa aja beda? Salah satu lagu yang dibuat dengan Tok Zubir ini ada di film Danganum Nah itu dia mendapatkan penghargaan Mbak Yu Dia menang festival film Asia 9 dekat Korea Selatan Tok Zubir ini dia mengundurkan diri di tahun 1984 dari Catai Kris Terus abis dia mengundurkan diri ini Dia buat lah macam les-les musik gitu Kalau kita nih kursus lah dia untuk anak-anak muda Dekat-dekat rumah dia Nah rumah dia ini dekat daerah Jocat Komplek Oh berarti dekat dengan gelang serai itu beda? Episode selanjutnya Kok tau tak beda? Harga tiket pesawat di Indonesia ini termahal di dunia Tapi yang termahal nomor 1 di dunia itu Brazil C Ini nomor berapa nih di Indonesia nih? Termahal di dunia nomor 2 Pemerintah Indonesia nak membentuk Satgas untuk menurunkan tiket pesawat di Indonesia Tapi sekarang nih yang jadi masalah dekat Indonesia ini bukan harga tiket yang mahal aja C Kalau kau pergi-pergi liburan nih ke wisata-wisata banyak pungli-pungli Pungli itu apa benda beda? Orang Malaysia tetap tau nih Pungutan liar macam misalnya tiba-tiba dipintain parkir lah Atau masuk harus bayar lah padahal gratis Terus harga-harga dinaikkan mentang-mentang kita nih wisatawan dari luar Oh kalau Kak Malaysia nih dibilang skem beda? Iya itu bahasa Inggris Karena di Malaysia tuh kalau yang terkenal paling mahal tuh di Langkawi beda Jadi pernah viral tuh sekali gara-gara makan ikan 2 ekor itu 1000 ringgit beda 1000 ringgit C Iya Tapi pernah tuh C kejadian waktu pas dekat Batam Jadi orang ini lagi pesan 3T Telur tempe tahu dengan nasi sekali Harga normal dia 10 ribu Tapi tahu aku bercakap Melayu dikira dia orang Malaysia Dikasih dia 20 ribu C Ya Allah Tapi memang harga tiket pesawat Malaysia ini lebih murah beda Kalau engkau tak percaya engkau coba naik Air Asia Sebab operasionalnya beda Oh iya sih iya sih betul betul lebih murah betul Ketika mau ke Malaysia pun ataupun ke negara-negara luar itu tetap Malaysia lebih murah gitu kan Tapi kadang juga di Indonesia ada yang lebih murah gitu ya Tergantung dari mas Kapai sih sepertinya Kata Pak Luhut Itu memang operasionalnya itu terlalu tinggi di Indonesia ini Meskipun harga tiket pesawat di Indonesia ini mahal Tapi tetap aja dia orang ini rugi Iya sebab pemerintah cakap beda Operasionalnya ini nak dicek Sekarang ini lagi dibuat pembentukan Untuk dicek operasional mana yang paling tinggi Oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi Lagu wajib nasional Malaysia Singapura sampai ke Indonesia Maksudnya itu ya baru tau aja ya guys ya Bahwasannya yang menciptakan gitu kan Keturunan asalnya dari Indonesia Minangkabau ya guys ya Di tahun 1950-an Singapura sebagian dari Malaya Radio Singapura dibawah naungan Radio Malaya Singapura juga merupakan pusat perfilman Dan pusat rekaman lagu-lagu Melayu Melaya Ya Malaya betul ya Dan Melayu Riau Perusahaan film Melayu Show Brother and Katai Chris Film Ketika itu juga banyak menampilkan cerita-cerita Melayu Riau Kalau dilihat kembali pelakon Melayu Lama Kita akan berjumpa dengan nama-nama seperti Daing Idris, Kadar Isman, Asi Zatar, Malik Sultan, Muda dan Sudar Maji dan lain juga sebagainya Oke disini ada yang komen juga Orang Minang memang power keturunan orang Padang semasa zaman Belanda orang Istana maulah namanya Segerombolan keluarga bersama Bidan Istana manalah tahu keturunan terbaca komen ini Masya Allah banyak banget yang komen Konten ini jadi hiburan tersendiri untuk Melayu di Semenanjung Melaka Jadi kayak ada hubungan erat lagi gitu antara Melayu Malaysia dan juga Indonesia Dengan konten-konten beda yang asli ya daripada tim-timnya ini Karena konten-kontennya banyak sekali ya channel-channelnya juga banyak sekali Jadi apa ya kayak nge-cut kembali gitu Jadi kayak podcast tapi podcastnya itu keren gitu Ada informatif gitu kan Ada lawaknya juga Tapi ya yang disampaikan adalah fakta seperti itu Nah itu dulu videonya guys Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mau dimaafkan Saya Bapak Min Udu Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax